Pemirsa dari sisi pelaksanaan Provinsi Papua Barat Daya jauh lebih baik di antara 12 provinsi lainnya. Ungkap tenaga ahli penurunan stunting di Rektorat Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, wilayah 5, jawahir kepada awak media usai Monev Kabupaten Kota atas pelaksanaan aksi Conver Geng Penurunan Stunting Semester 2 Tahun 2023 di Aimas Hotel 28 Desember 2023. Tenaga ahli penurunan stunting di Rektorat Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, wilayah 5, jawahir menuturkan dasarkan evaluasi kinerja pelaporan data tahun ini, Papua Barat Daya jauh lebih baik sehingga menduduki peringkat kedua di antara 12 provinsi lainnya. Pada Monev Kabupaten Kota yang berlangsung di Aimas Hotel pada 28 Desember 2023, tenaga ahli penurunan stunting dari Rektorat Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, wilayah 5, jawahir mengungkapkan, dari sisi pelaksanaan Provinsi Papua Barat Daya menonjol sebagai yang terbaik di antara 12 provinsi lainnya. Menurut jawahir, hasil evaluasi menunjukkan, pelaporan data tahun ini menempatkan Papua Barat Daya di peringkat kedua dari sebelumnya di posisi kelima, mencerminkan kinerja yang jauh lebih baik dalam upaya penurunan stunting. Kinerja pelaksanaan aksi tahun ini jauh sangat baik di Provinsi Papua Barat Daya dari 13 provinsi berdasarkan hasil evaluasi kami kemarin di rejim 5 itu dia menjadi peringkat kedua dari sisi kelengkapan pelaporan. Dan tentunya kita juga punya harapan melalui pertemuan ini mudah-mudahan kinerja Provinsi Papua Barat Daya sangat baik karena secara nyata atau secara konkret Kepala Baperida Provinsi Papua Barat Daya itu sudah menyampaikan bahwa dukungan terhadap teman-teman petugas gisi yang ada di puskesmas ini sudah sangat baik utamanya dukungan peralatan sebagai bagian dari kelancaran pelaporan evaluasi surveilan gisi yang dilakukan oleh petugas gisi di semua puskesmas sehingga apa yang menjadi dampak intervensi program yang dijalankan oleh PD itu bisa terukur melalui laporan asur pelaporan gisi yang dilakukan oleh teman-teman petugas gisi yang tersebar di semua puskesmas khususnya kita di Provinsi Papua Barat Daya. Dan yang menariknya ini menjadi salah satu program prioritas Pak Pinyi Gubernur yaitu jambu asuk jaminan seribu hari pertama kehidupan ini sangat bagus sebenarnya dan dan ini bisa berkelanjutan sehingga apa namanya peningkatan kualitas SDM kita ini khususnya perbaikan gisi terhadap Balita ini jauh semakin baik di Provinsi Papua Barat Daya saya pikir itu yang kita harapkan dan terakhir mungkin karena kita sudah berkinerja baik tentunya atas dukungan pemerintah Provinsi Kabupaten Kota juga tahun depan ini meningkatkan laksanaan aksi konvergensinya dibanding tahun ini sehingga tahun depan kita punya peluang untuk mendapatkan misalnya isentif fiskal dari Kementerian Keuangan Keberhasilan ini menjadi sorotan utama dalam aksi konvergensi penurunan stunting semester 2 tahun 2023 kinerja unggul Papua Barat Daya dalam penurunan stunting memberikan inspirasi dan pembelajaran bagi provinsi lainnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anak-anak Semi Penjalang CWM Channel terpik сказas terpikas terpikas